teman-teman untuk ke pemanenannya disini nah ukurannya sudah segini-gini teman-teman kita juga bisa jual lumayan setengah kilo 1500 kalau daunnya naik ada nih 500 gram ya teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel ini channel Ecosudiro channel yang membahas seputar dunia pertanian dan tema kita kali ini yaitu pembahasannya tentang bunga kol tanaman bunga kol untuk sayur-sayuran dan tanaman ini luasnya sekitar 700 meter persegi dengan populasi tanaman sekitar 2000 tanaman 2300 kalau nggak salah ya soalnya juga ada yang mati karena terkena seput dan tanaman ini sudah mulai memasuki masa panen kemarin kita juga sudah mulai panen yang ke dua dan sekarang yang ketiganya teman-teman sudah mendapatkan 70 kg ya tanaman ini kita sengaja tanam dengan tiga lajur ini teman-teman ini satu lajur kesana ini satu lajur kesana dan sebelahnya lagi satu lajur ini tanaman kita tanam tiga lajur tapi ternyata setelah kita tanam tiga lajur karena jaraknya terlalu rapat yang akhirnya tanaman ini nih ya terlalu rapat jadi dari daun satu ke daun yang lain saling bersentuhkan dan ini ini pada bolong-bolong karena kamu dulu pas waktu musim kemarau kita tidak apa ya istilahnya tidak terlalu fokus akhirnya ini terkena sama ulat dan Alhamdulillah bisa sembuh dan ini teman-teman bisa kita lihat kembang kolnya nih kemungkinan ini H1 ada 4-5 on ya ini nanti kita akan panen ya semua ini ini sudah mulai bisa dipanen ini gede-gede loh teman-teman nah nggak apa-apa bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman kol ini padahal di dataran menengah ya teman-teman di dataran 300 mdpl nah 300 mdpl ternyata ditanamin bunga kol ternyata jadi juga gede loh teman-teman ini ini kemungkinan ada 500 gram dan kebetulan harga untuk bunga kol disini cenderung stabil ya teman-teman harga di kisaran mungkin dari petani tetap di atas 10.000 dan disana itu sedang melakukan pengocoran pengocoran dan disini karena sudah masuk masa generatif kita menggunakan KCL KCL dari mahkota itu untuk pembungaan itu sangat cepat sekali ya oh ya teman-teman kita langsung menuju ke sana kita lihat dan ini tempat keranjangnya untuk kita pangin untuk pamanan bunga kol itu nggak bisa serentak karena si bunga kol ini bunganya nggak serempak teman-teman contohnya ini seperti ini sebelah sudah bisa dipanen dan ini sudah mulai ada pembungaan dan sini sudah mulai ini belum besar ya teman-teman ya Nah kalau yang ini ini belum karena bunga kol ini tidak bisa berbunga secara serempak ini terkena ulat dulu di awal penanaman tapi sekarang ulatnya Alhamdulillah bisa diatasi dan ini sudah mulai lihat pembungaan dan untuk pembungaan disini tadi seperti saya sudah bilang menggunakan book KCL dari produknya teman-teman ini teman-teman nanti bisa kita panen ya itu untuk pengocorannya untuk pemanenannya nanti eh kita skip dulu ini saya pause dulu untuk pemanenannya teman-teman untuk ke pemanenannya disini nah ukurannya sudah segini-gini teman-teman cara lihat ya panenannya nah sini kita tinggal bapak teman-teman seharusnya cabut tapi kalau perlu dicabut nanti tanahnya terbawa jadi kotor nah seperti itu nanti ini kita bersihkan daun-daun-daunnya daun-daunnya yang mudah kita juga bisa jual lumayan setengah kilo 1500 kalau daunnya nah ini kita potong seperti itu teman-teman lalu dibersihkan daunnya tinggal sedikit-sedikit seperti itu teman-teman nah udah gitu aja simpel kan teman-teman kalau yang mau tanam silahkan tanam sebanyak-banyaknya ini di ketinggian 300 mdpl loh ya jadi tidak di gunung tidak ini tapi ini di ketinggian 300 mdpl dan hasilnya gede banget teman-teman nih ada nih 500 gram nih teman-teman nih teman-teman bisa lihat sekarang lagi musim hujan terus dan tanahnya juga berair tapi ternyata tanaman ini tahan layu juga teman-teman begitu saja untuk video kali ini tentang kembang kol untuk budidayanya nanti kita akan bikinkan videonya kita akan tanam lagi kita akan bikin videonya dari awal penanaman sampai nanti akhir pemanenan sebelum kita tutup seperti biasa kita akan bacakan tag lainnya yaitu petani muda yang muda mari berkarya pertanian melesat oke